Assalamualaikum, langsung aja ke cerahnya Jadi kita rebus Mie nya dulu Sampai mateng ya, jadi ini airnya Udah mendidih, nah ini Mie nya yang saya pakai Mie biasa ya, ini mie instan Yang merek superior, jadi bisa Juga dipakai itu mie kuning ya, yang biasa Yang dijual di pasar Jadi ini harganya juga sangat murah ya Ini kalau mie yang superior ini, saya beli Satunya dijual ini seribu Jadi sangat murah dan terjangkau buat kita Jadikan ide bisnis Modal kecil ya Nah, ini kita aduk dulu Sampai udah mateng Ini udah mateng, jadi tinggal Kita tiriskan dulu Nah, ini mie nya udah saya tiriskan Dan kita tambahkan lagi Bun cabai Dan ini dipakai juga secukupnya Aja, lalu kita Tambahkan lagi, ini bumbu tabur Yang rasa balado Dan ini juga dipakai Secukupnya aja ya Nah, kalau bumbu taburnya Kalau mie nya satu keping itu cukup pakai Satu sendok makan aja Langsung kita aduk dulu Nah, ini mie nya udah siap Dan warnanya juga udah berubah ya Jadi, bagus banget juga kita pakai Bumbu balado ya Jadi, mie nya bisa warna merah seperti ini Dan sekarang kita membelut dulu pakai kulit Bangsit Ini kita pakai mie nya juga secukupnya aja Kira-kira satu sendok makan aja Udah cukup Nah, kalau udah cukup Langsung kita gulung dulu Nah, ini kita gulung Nah, kita gulung seperti ini Dan untuk Berekatnya atau buat lem Kita pakai air biasa ya Yang ini Nah, jadinya seperti ini ya Nah, seperti ini guys Nah, caranya sangat mudah dan gampang banget Nah, ini udah siap Kita gulung Nah, ini hasilnya guys ya Jadi, sangat lumayan ya Kita pakai mie cuma dua biji aja Dan sekarang kita mau goreng dulu Nah, kalau buat minyak ini Harus panas Jadi, digoreng juga gak usah lama Sebentar aja Tapi, tergantung selera juga ya Nah, kalau buat kita dagang itu Gak terlalu kering Jangan terlalu kering ya Kalau saya ni lebih suka Agak kering sedikit Jadi, kalau buat idea bisnis itu Jangan terlalu kering Nah, kalau udah seperti ini Langsung kita balik dulu Pokoknya, cara gorengnya ini Gak lama ya Cuma sebentar aja Nah, kalau udah dibalik Langsung kita tunggu sebentar aja ya Jadi Gak usah lama Jadi, ini cepat banget mateng Kalau mie kan udah mateng Jadi, tinggal kita tunggu Kulit vaksinnya aja Nah, kalau udah seperti ini Udah mateng Jadi Bisa langsung kita angkat Nah, kalau udah warna seperti ini ya Jadi, kalau buat kita sendiri sih Agak garing sedikit Lebih bagus ya Nah, ini udah siap guys Jadi, digoreng kan gak lama ya Cuma sebentar aja Ini udah siap Nah, ini hasilnya guys Jadi, kalau buat dijadikan ini bisnis itu Bisa dipakai mika ini ya Yang saya pakai kemarin Dan ini dijual satunya seribuan ya Jadi Tapi, tergantung tempatnya masing-masing ya Jadi, disesuaikan aja gitu Nah, kalau dipakai mika ini sih Ini bisa muat 4 biji aja ya Jadi, bagus sih Kalau 4 biji Jadi, kalau bisa dijual 5 ribu Itu lebih bagus ya Kalau di sini sih Bisa dijual di daerah saya tinggal ini Bisa dijual 5 ribu Kalau 4 biji Nah, kalau buat teman-teman Kalau buat teman-teman itu Bisa disesuaikan dengan tempat masing-masing ya Dan ini ide bisnisnya Modalnya juga sangat kecil Kalau kulit vaksin kan Harganya juga sangat murah Dan kalau mie istan atau mie kuning itu kan Harganya juga sangat murah Dan sekarang kita mau pakai lagi guys Yang Sambal ABC ya Ini kurang lengkap ya Kalau Makanan seperti ini Kalau kita nggak pakai Yang namanya sambal Ini juga Mantep banget ya Jadi, lebih Lebih enak Kita tambahkan lagi sambal Lagi tuh ya Sambal ABC Jadi, terserah buat teman-teman Jadi, kita pakai aja Seperti ini aja guys Pokoknya ini mantep banget Ini buat cemilan kita sendiri Juga sangat mantep loh Jadi, rasa mie sama kulit vaksin kan Jadi enak banget Apalagi kita tambahkan dengan Bumbu, tabur, dan buncabi Nah, ini hasilnya guys ya Kalau kita pakai Saus Jadi, juga sangat menarik Sangat menarik juga ya Buat Jadikan ide bisnis gitu kan Kalau kita pakai saus seperti ini kan Jadi, orang kan lebih suka gitu Lebih menarik Kalau dilihat ya Dan ini bahan-bahannya juga sangat murah loh Dan Perlu teman tahu ya Kalau Untung ini sangat gede guys Dan buat buncabi dan Bumbu, tabur, ayam baladu Kalau satu mie ini Itu bisa dipakai Satu sendok aja ya Udah berasa banget guys Rasanya ya Dan sekarang ini Saya mau coba dulu guys Dan kita awali dulu Dengan Bismillah ya Mantep banget guys rasanya Ini Bumbu, buncabi sama Baladu tu berasa banget ya Pokoknya ini enak banget Apalagi kulit pansinnya kan tahu sendiri Kalau kena sama bumbu Tabur baladu Pokoknya ini mantep banget guys Enak banget Apalagi buat kita sendiri gitu ya Benar-benar mantap ini Dan cara bikinnya kan Sangat simple dan mudah banget ya Jadi bahannya tinggal kita Olah aja sedikit lagi gitu Jadi ya tinggal goreng aja guys Pokoknya ini enak banget Pokoknya mantep ini Bumbunya tu berasa banget ya Buncabi sama bumbu baladu gitu Pokoknya enak banget ini Jadi motornya kan sangat kecil banget Dan minyaknya juga enggak terlalu banyak ya Kalau buat kita goreng Jadi agak hemat sedikit gitu Dan Dan sangat cocok banget juga ya Buat kita jadikan ide bisnis Jadi ini sangat Peluangnya sangat besar juga Oke guys Mungkin segitu aja Video saya kali ini Dan Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Semoga bermanfaat Buat Teman-teman Mungkin termotivasi Buat dijadikan ide bisnis ya Dan terima kasih juga Yang udah menonton Dan sehat selalu Sampai jumpa lagi